Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di Ngalam Tekno. Namanya kesempatan kali ini saya bakal ngeraget nih PC budget 3 jutaan yang digunakan untuk kebutuhan gaming, editing, ataupun untuk live streaming tipis-tipis. Penasaran? Yuk langsung aja ikuti terus videonya. Yaitu sebelum itu buat kalian yang berminat dengan PC rakitan seperti ini, yuk langsung aja mampu di lapaku via Tokopedia di Dodolan Ngalam. Di sana kalian bisa pilih PC rakitan sesuai dengan budget kalian, belanja murah, guna dan insya wabarakat. Saya tunggu udaraan kalian ya. Oke berikut adalah spesifikasi ataupun part yang saya gunakan pada PC rakitan 3 jutaan ini. Yang pertama untuk prosesornya, disini saya menggunakan Intel Core i5-4590 dengan kodename Haswell yang memiliki 4 core 4 threads kecepatan di 3,3 GHz. Meskipun masih menggunakan prosesor lama, tapi untuk performa dari Core i5-4590 ini masih sangat bisa diandalkan ya. Untuk motherboardnya, saya menggunakan Phenom RX-A81 dengan soket 1150 dan pastinya hanya support untuk Intel generasi 4 sampai Core i7. Untuk storage, saya menggunakan SSD NVMe berkapasitas 256GB dari Adata Legend 710. Untuk VGA-nya, saya menggunakan VGA terbaik di range harga 1 jutaan, yaitu Radon RX 580 8GB DDR5 256-bit dari Phenom RX. Nah, si VGA Radon RX 580 ini membutuhkan 1 kalina pin konektor PCAE dan juga power supply minimal 450W dan sertifikasi 80+. Jadi, pastikan power supply kalian sudah mencukupi apabila kalian menggunakan VGA ini. Untuk RAM-nya, saya menggunakan 2x43 DDR3 kecepatan di 1600 MHz. Nah, si motherboard V6-RX-A81 ini hanya support maksimal di RAM 16GB DDR3 yang pastikan kecepatannya di 1600 MHz. Power supply-nya menggunakan Deepcool PF450 yang sudah sertifikasi 80+, dilengkapi dengan 2x4 pin konektor CPU dan juga 2x6 pin konektor PCAE. Jadi, pastinya untuk mengangkat VGA RX 580 ini sangat bisa diandalkan ya. Untuk casing-nya, masih bersama Armageddon Aquarion yang sudah saya lengkapi dengan 3x fan berukuran 120mm dari Armageddon juga. Dan pastinya lampunya masih RGB ya, jadi bukan ARGB. Nah, ini udah 3x rakitan saya menggunakan Aquarion ini. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita benchmark dan juga pengujian gaming si PC rakitan 3 jutaan ini. Gas! Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!